Aksi pencurian tiga buah sepeda motor di sebuah indekos di Kota Medan terekam kamera pengawas atau CCTV. Kawanan pelaku berhasil membawa motor korban yang tersimpan di dalam indekos. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat kawanan pelaku beraksi di sebuah indekos di kawasan Jalan Belanga, Kota Medan. Pelaku yang diperkirakan berjumlah tujuh orang datang dengan mengendarai tiga sepeda motor. Tiga pelaku menunggu di luar, sedangkan empat orang pelaku lainnya memasuk ke indekos dan langsung membawa kabur tiga unit sepeda motor. Pemilik sepeda motor sendiri mengaku saat kejadian pintu indekos dalam kondisi terkunci. Namun para pelaku berhasil masuk setelah menjebol kunci pintu. Ada tiga motor. Kalau dari CCTV bang, pelakunya ada berapa orang bang? Dari CCTV sih kita lihat dari yang menunggu di motor, dia ada tiga motor. Nah, untuk yang menunggu di standby di motor itu ada tiga. Kemudian yang masuk ke dalamnya kurang lebih ada empat orang. Berarti perkiraan ada enam orang ya bang? Ada enam sampai tujuh sih. Rogandamalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.